Tengis histeris pecah saat sejumlah keluarga mengetahui Bocah Mutiara yang berusia 12 tahun yang menjadi korban kekerasan oleh ayahnya sendiri pada selasa malam lalu akhirnya tewas di ruang unit gawar darurat rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Rabu Pagi. Korban tewas dengan luka di bagian leher dan kepala oleh ayahnya sendiri, HR, 32 tahun setelah mendapat pukulan menggunakan balok kayu dan sapu. Nenek dan ibu korban bahkan terus menangis histeris hingga nyaris pingsan saat jenazah dibawa ke ruangan jenazah rumah sakit. Ibu korban tak percaya jika anak yang dicintainya begitu cepat meninggalkannya. Keluarga berharap agar suaminya yang juga merupakan pelaku kekerasan terhadap anaknya hingga tewas segera ditangkap. Kejadian bermula dari korban yang diketahui bernama Mutiara, seorang siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dianiaya oleh ayah kandungnya lantaran pintu rumah dikunci oleh korban yang saat itu tengah bekerja sebagai juru parkir di Jalan Urip Sumuhar, Jomakassar. Pelaku yang juga seorang pengangguran ini naik pitam dan langsung mengambil sebuah balok kayu dan menganyaya korban di bagian leher serta tubuh hingga tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, namun malah korban tak tertolong. Dipukul dulu sahabat, bahkan itu adenya. Saya tidak ada, pak. Saya pikir gerik. Pak pikir parkir itu diminta-minta. Sampai gerik sebegitu dipukul. Tapi saya pulang melayangi, sudah ngorok nih. Sementara itu pihak rumah sakit belum bersedia memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait penyebab tewasnya mutiara. Namun sejumlah aparat kepolisian dari Mapolsekta Makassar nampak hadir di rumah sakit Wahidin Sudirohusudu Makassar. Kehadiran sejumlah polisi ini untuk mengambil hasil visum. Ibnu Munsir, Reinhard Soplantila, kontributor Makassar, Sulawesi Selatan.